Selamat datang di tutorial channel Kali ini kita akan membahas cara membuat shortcut keyboard sendiri di Corel RAW X7 Misalnya Anda ingin membuat shortcut yang berisi perintah close program Agar dapat menutup atau keluar dari lembar kerja Corel RAW dengan cepat Langsung saja kita mulai langkah-langkahnya Pertama kita lihat pada menu bar Corel RAW X7 Di sini ada tutorial channel Kita klik Tools Lalu pilih Customization Pada kotak dialog yang muncul Kita pilih Comments Pada Customization Kita klik Lalu kita pilih Comments atau perintah yang akan dibuat shortcutnya Di sini kita akan coba membuat shortcut key untuk close Perintah close Jadi untuk menambahkan shortcutnya Di sini kita klik close Lalu di sini ada 3 opsi Kita pilih Kita pilih shortcut key Lalu kita tambahkan di sini Nah di sini Nah di sini Tadi saya sudah menambahkannya Ini ada shortcut key yang terdahulu kita delete dulu Nah untuk menambahkan untuk menambahkan kita tambahkan pada new shortcut key Jadi misalnya saya menambahkan untuk menambahkan saya menambahkan shift key Jadi kita klik shift key Bagaimana kalau saya coba untuk menambahkan saya menambahkan untuk menambahkan control key Di sini sudah ada shortcut key untuk control key yaitu convert to curve Artinya sudah terpakai Artinya sudah terpakai Kita ganti Contoh yang lain Kita pilih shift key Oke Tidak ada Lalu saja kita Asane Oke Di sini sudah ditambahkan Lalu kita pilih ok Dan kita coba Di sini saya sudah buka dokumen Saya coba klik shortcut keywordnya Saya tadi menambahkan shift key Jadi kita klik shift key Nah di sini dia langsung Minta apakah save checks Lalu kita pilih dulu Dan dia akan keluar sendirinya Itulah tutorial kali ini Simak terus video tutorial dari kami Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya